Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Dampak dari terganggunya pertumbuhan anak umumnya terlihat dari fisik yang kurang ideal. Selain bentuk fisik, penderita stunting juga rentan terkena penyakit dan memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Lalu bagaimana cara menandakan anak-anak mengalami kekurangan gizi kronis atau stunting? Temukan jawabannya hanya di sehat bersama Rumah Sakit Evarina berikut ini. Halo apa kabar pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dalam program Sehat Bersama Rumah Sakit Evarina. Tentunya dengan sejumpa informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan bersama saya Terisi Ginting. Nah pemirsa, tema kita kali ini akan membahas mengenai kenali apa itu stunting dan cara mencegahnya. Kita akan membahas bersama dokter Iren yang ada di sebelah saya ini pemirsa dari Rumah Sakit Evarina Brastagi. Halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Puji Tuhan sehat. Sehat ya dok. Oke dok, saya mendapat data nih dari hasil penimbangan bulan Februari 2023 nih. Mengkonfirmasi di Indonesia mengalami penurunan angka stunting nih dok. Ke 21,68 persen. Namun masih ada balita stunting sejumlah 2.938 yang perlu diintervensi dari periode penimbangan sebelumnya, yaitu 3.001 balita nih dok. Jadi menurut dokter sendiri nih, apa yang menyebabkan angka stunting ini cukup tinggi nih dok? Oke, yang menyebabkan sudah pasti tingkat asupannya. Jadi asupan pada anak-anak balita di Indonesia itu cukup kurang. Dari segi kualitas, kuantitas, ataupun jadwal pemberian makan yang tidak teratur. Selain itu karena faktor infeksi, kita tahu negara kita untuk tingkat sanitasi sebenarnya masih kurang, terutama daerah pedesaan atau daerah perkampungan. Akibatnya infeksi ini bisa menyebabkan adanya seperti penyakit biare, ataupun infeksi pernafasan yang mengakibatkan anak-anak Indonesia, ataupun balita Indonesia menjadi pendek atau stunting. Jadi sebenarnya apa sih stunting ini dok? Stunting itu kalau istilah awam atau kita bilang pendek ya. Pendek. Jadi kalau kita mengatakan stunting pada anak adalah tinggi badan dari anak tersebut pendek atau kurang dibandingkan anak-anak seusianya. Itu kita bisa lihat dari pengukuran secara antropometri berdasarkan kurva pertumbuhan anak. Jadi kalau rata tingginya sesuai usianya kurang, kita katakan anak itu stunting. Oke, dan penyebab terjadinya stunting itu apa nih dok? Oke, yang paling sering seperti saya katakan tadi adalah infeksi dan asupan biji yang kurang. Jadi anak-anak balita terutama sebenarnya dari sejak dalam kandungan ya, itu sangat berperan untuk tumbuh kembangnya. Jadi kalau seorang ibu yang sedang hamil tetapi tidak mendapatkan kecukupan nutrisi, maka anak yang dilahirkan otomatis berpotensi menjadi stunting. Dan yang kedua infeksi. Jadi infeksi seperti mencret, diare, menca atau diare ataupun pernafasan, atau infeksi lainnya itu bisa menyebabkan anak-anak Indonesia ataupun balita menjadi stunting. Oke, berarti jadi dari infeksi ya dok? Itu yang menyebabkan salah satu penyebab terkenanya stunting pada anak. Dan gejala awalnya ini apa nih dok? Gejala awal terjadinya stunting. Oke, gejala awal stunting, kalau kita lihat anak stunting gejala awalnya seperti tampaknya pendek. Pendek. Ya, jadi perawakannya pendek. Misalnya kita lihat anak balita kok tampaknya lebih pendek ya, dibanding anak-anak misalnya dia lagi bermain sama kawan-kawan sekelasnya, atau kawan-kawan sepermainannya kok dia lebih pendek sendiri. Kemudian kok anak ini juga tampakannya lebih muda dibanding usianya. Kemudian anaknya lemas, pucat, kurang bergairah. Itu bisa salah satu gejala awal dari stunting. Dan dok, kan ada nih di Indonesia yang orang terlahir dengan pendek nih. Itu apakah bisa dinamakan stunting nih dok? Ya, jadi kalau kita katakan pendek memang ukurannya tetap harus berdasarkan kurva pertumbuhan. Kita harus ukur. Jadi ketika anak tersebut berusia 0 sampai 5 tahun dengan tinggi berdasarkan kurva pertumbuhan WHO di bawah minus 2 standar deviasi, tetap kita katakan stunting. Tapi kalau dia pendek memang bisa juga berdasarkan genetik orang tuanya. Tetapi pendek yang seperti genetik ini masih bisa tambah tinggi. Kalau dia nanti di masa-masa puberta seperti itu. Oke. Nah, pemirsa itu tadi beberapa penjelasan dari dokter mengenai apa sih pengertian stunting itu ya dok? Dan juga penyebab dan gejala awal dari stunting itu. Tapi kita jeda iklan berikut dulu ya pemirsa, karena kita akan membahas lebih banyak lagi di setnya selanjutnya jajan-jajan kemana. Tapi program sehat bersama permasa kita di hari ini. Stuntting ini berefek jangka pendek juga ya, jangka panjang juga. Seperti jangka pendeknya adalah anak tersebut jadi... Bebamirsa, kembali lagi di sehat bersama Rumah Sakit Evarna bersama saya Terci Hinting. Masih dengan dokter Iren yang di sebelah saya, Om Mirsa. Lanjut lagi dok, tadi dokter ada sebelumnya nih, dokter ada menyenggol mengenai di saat masih dalam kandungan bisa terkena penyakit stunting nih. Apa benar nih dok? Iya, itu sangat banal sekali. Karena gizi dari bayi ataupun balita itu sangat dipengaruhi sejak dalam kandungan. Artinya seribu hari pertama kehidupan itu dari dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Jadi dalam kandungan ibu hamil itu harus diperlengkapi oleh nutrisi yang baik. Seperti jad besi, karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien lainnya. Sehingga anak yang lahir tidak berpotensi menjadi stunting. Dan biasanya faktor penyebab stunting di saat masih dalam kandungan itu apa tuh dok? Karena asupan ibu yang kurang ya. Jadi ibu-ibu ini harusnya kan memang makan yang cukup. Tapi makanan yang cukup pun harus sehat kandungannya. Mengandung apa saja yang paling penting seperti zat besi, asam folat, sayur, buah, dan karbohidrat serta protein. Nah ini semua akan mendukung tumbuh kembang si bayi dari dalam kandungan. Kemudian begitu dia lahir pun berat badan, tinggi badannya pun akan normal. Karena kalau dari sejak kandungan saja kebutuhan nutrisi ibu hamil ini tidak terpenuhi, maka bayi tersebut akan lahir dalam kondisi gizi yang kurang atau berat lahir yang kurang. Nantinya kalaupun ketika lahir tidak dicukupi asupan nutrisinya, ya sudah pasti akan berpotensi menjadi stunting. Oke, dan makanan khusus nih dok yang bisa dibilang untuk mencegah stunting ini apa sih dok? Oke, yang penting makanan kalau kita tahu ya 4-5 sempurna. Jadi seperti karbohidrat, dari nasi, jagung, kentang, ataupun umum. Kemudian protein, baik protein hewani, protein nabati, seperti daging, telur, ikan. Kemudian yang ketiga lemak. Nah di samping itu perlu juga asupan seperti buah, sayur, ataupun susu untuk anak-anak kita. Oke, dan untuk mendeteksi nih, mendeteksi sejak dini tentang stunting itu bagaimana dok? Oke, jadi untuk balita, bayi, ataupun anak-anak kita harus rutin dibawa ke posyandu. Untuk diukur panjang badan, tinggi badannya, ataupun berat badannya. Sehingga dari situ kita bisa melihat apakah anak kita stunting atau tidak. Jadi untuk keimunisasi, selain pengukuran itu, imunisasi, pengecekan kesehatan lainnya itu sangat penting. Jadi anak-anak kita harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, itu tadi setelah anak sudah ini ya dok, umur berapa beset dok? Yang bisa dibawa ke posyandu? Iya, setelah lahir, umur satu bulan sudah bisa dibawa. Oke, dan ketika masih dalam kandungan, bagaimana kita mendeteksi anak tersebut menderita stunting? Oke, kalau dari dalam kandungan, sebenarnya yang pertama kita harus pastikan ibunya sehat dulu. Karena ibu yang tidak sehat, seperti pucat, lemas, sudah pasti perkiraan prediksinya adalah anak yang lahir tidak akan sehat. Yang kedua, dari pemeriksaan rutin ke bidan ataupun ke dokter kandungan. Yang paling pasti bisa dilihat adalah dari pemeriksaan WSG kandungan. Di situ kita bisa melihat bagaimana berat, panjang tulang, yang kita bisa secara tidak langsung mengukur bagaimana tinggi bayi nantinya. Dan untuk si bayi ini dok, jangka panjang dan jangka pendek terhadap stunting itu bagaimana? Oke, stunting ini berefek jangka pendek juga ya, jangka panjang juga. Seperti jangka pendeknya adalah anak tersebut jadi resiko dibully, karena dia tampak lebih pendek dibanding kawan-kawannya. Terimbungannya berarti ya dok? Jadi dia resiko gampang dibully, otomatis akan mempengaruhi psikisnya. Yang kedua, dari segi kesehatan. Jadi anak-anak dengan stunting juga rentan mengalami infeksi, menceretkah, infeksi pernafasan, ataupun penyakit infeksi lainnya. Yang ketiga, karena anak tersebut juga lemas, tidak bergairah, otomatis akan mengurangi kecerdasannya. Jadi anak tersebut akan mengalami gangguan belajar. Dan kalau efek untuk jangka panjang, anak-anak dengan stunting berdasarkan penelitian bisa berpotensi mengalami penyakit degeneratif. Seperti hipertensi, obesitas, penyakit jantung koroner, ataupun penyakit degeneratif lainnya. Selain itu, akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Jadi anak dengan stunting di kemudian hari bisa mengalami produktivitas kerja yang kurang. Sehingga SDM akan kurang, kemudian fungsi kognitif, kemandirian, pingkah laku, itu akan juga terganggu di kemudian hari. Dan anak dikatakan stunting umur berapa sih dok, yang pastinya nih dok? Oke, jadi kita katakan stunting sebenarnya anak usia dari 0 hari sampai 5 tahun. Iya, jadi kurva pertumbuhan untuk anak stunting dari 0 sampai 5 tahun. Kalau setelahnya dok, bisa dikatakan stunting atau tidak? Iya, stunting fokus kita memang sampai 5 tahun, tetapi itu tadi, untuk itu 5 tahun kita tidak bisa bilang stunting sebenarnya. Tapi ya, stunting itu sebenarnya sebelumnya harusnya dia sudah didianusnya dengan stunting. Bukan dari usia 5 tahun, karena sudah pasti terdeteksinya sebelumnya 5 tahun harusnya. Dan apakah anak stunting ini dapat kembali normal, dok? Oke, jadi kita katakan stunting sebenarnya untuk kembali normal tinggi, seperti anak-anak usianya yang sehat, sebenarnya cukup sulit. Karena stunting itu proses yang bisa dibilang sudah berlama-lama. Infeksi yang sudah lama tidak tertangani, status nutrisi yang tidak cukup selama ini, sehingga dia akan terus pendek. Tetapi, kita dalam fase tumbuh kembang anak, ada fase tumbuh kejar, growth spurt. Di atas 5 tahun, itu nanti akan ada fase growth spurt itu di fase-fase pubertas, sekitar 8 sampai 13 tahun. Jadi, di situ kita, ya sebelumnya juga ya, jadi selama kalau anak itu sudah terjadi anusia stunting, dari situ sampai seterusnya kita harus pastikan nutrisinya bagus. Sehingga ketika nanti dia masuk di fase pubertas, di situ dia akan tinggi, mengejar ketertinggalan, sehingga akan sama dengan anak-anak sehat lainnya. Dan sebenarnya nih dok, apakah stunting itu sama dengan gizi buruk? Oke, kalau gizi buruk, kita fokus juga ke berat badan. Kalau stunting kita ke tinggi badan, tapi kalau gizi buruk itu berat badan berdasarkan tinggi badannya. Kalau kurang, dari minus 3 standar deviasi itu kita katakan gizi buruk. Oke, apakah stunting itu berbahaya nih dok? Tapi dokter jangan jawab dulu, kita juga iklan. Dan pemirsa, kita juga ada dapat pertanyaan dari netijena, netijen Evarina. Nanti saya akan sebutkan di akhir segmen ya pemirsa, jadilan kemauan-anak, tetap di sehat bersama rumah sakit Evarina. Jadi, anak yang berlebih berat badan juga bisa disebut dengan stunting. Ketika diukur... Ketika diukur, saya akan kembali lagi bersama rumah sakit Evarina. Masih bersama saya Dersi Ginting dan dokter Ireni. Dok, lanjut lagi nih pertanyaannya. Tadi sebelumnya saya sudah menyebutkan, apakah stunting itu berbahaya? Coba dokter bisa jawab nih. Oke, jadi stunting jelas berbahaya. Ya, karena tadi kita katakan ada efek jangka pendek dan ada efek jangka panjang. Jadi, kalau misalnya stunting ini kita terus tidak tangani, maka itu akan berisiko kejadian infeksi penyakit bahkan bisa kematian untuk si anak tersebut. Kalau si anak tersebut mengalami komplikasi dari penyakit yang menderita. Apakah stunting itu berdampak pada penyakit lainnya, dok? Oh iya, sangat jelas ya. Karena stunting imunnya sudah pasti lebih turun. Sehingga dia mudah terkena infeksi. Kalau dia mengalami infeksi seperti ispa, atau pneumonia, atau diare, maka itu akan berakibat si anak menjadi lemas, lesu, tidak bergairah, gangguan belajar, gangguan tubuh kembang, dan efek jangka panjang di kemudian hari juga bisa terjadi. Sehingga anak stunting harus betul bisa kita tangani sejak awal dia didianosis. Apakah anak yang kelebihan tinggi badan dan berat badan itu bisa dikatakan anak stunting? Oke, jadi kalau kita sebenarnya tanggapan para ibu-ibu di luar sana ya, kalau anak yang gemuk itu sudah pasti sehat, ya Pak? Atau kita lebih senang melihat anaknya yang gemuk. Lucu dia. Lucu. Jadi, fokus kita itu biasanya ke berat badan saja. Karena kita hanya target kita anak-anak yang gemuk. Sementara, tubuh kembang itu tidak hanya dari berat badan. Harus tinggi badan juga yang tidak ukur. Jadi, anak-anak yang gemuk, atau kita katakan berat badan berlebih, itu juga suatu kondisi yang kita harus perhatikan. Apakah dia sehat atau tidak. Tapi sebenarnya kalau kondisi kita bilang berlebih sudah pasti sudah sehat, ya. Karena kalau kita nanti masukkan ke kurma pertumbuhan, kalau dia berat badan berlebih tapi tinggi juga pendek, telah kita katakan stunting. Yang obesitas itu? Iya, kalaupun tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, tetap kita katakan stunting. Walaupun kita lihatnya gemuk. Tapi kalau gemuk tapi pendek, ya tetap katakan stunting. Dan bagaimana sih, dok, cara mengatasi anak stunting dan pengobatan ini, dok? Jadi, cara mengatasinya sudah pasti ketika, yang paling pertama dari kekarnya, yang subarnya, jadi dari ibu hamil. Jadi, ibu hamil itu memang kita perlu kasih penyuluhan, kita perlu kasih bantuan, support, misalnya untuk yang di kalangan pedesaan, atau daerah yang kurang mampu. Kita harus kasih support supaya ibu hamil ini tidak mengalami anemia, ataupun kurang gizi, ataupun gangguan nutrisi lainnya. Sehingga bayi yang dilahirkan itu tidak mengalami stunting. Apapun ketika bayi yang sudah lahir, sudah kita diagnosa stunting, kita harus kasih pengobatan. Misalnya kita kasih nutrisi yang bagus, kita kasih bantuan support, kita kasih penyuluhan, kita bantu kasih tahu untuk menjaga daerah sekitar rumahnya juga, lingkungan. Kebersihannya. Kebersihannya, betul. Jadi, supaya kita dari situ juga mencegah dia mengalami perburukan akibat komplikasi dari penyakit yang menurutkannya. Kemudian, kalau dihadap penyakit tertentu juga, misalnya ispa, ataupun diare, kita harus tangani juga, kita bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dok, apakah anak yang terkenal stunting ini bisa meninggal dunia ini, dok? Iya, sudah pasti. Jadi, ketika dia stunting dan mengalami penyakit, penyerta, itu sudah pasti lebih mempermudah terjadi perburukan. Karena anak-anak yang terkenal stunting juga memiliki imun yang lebih rendah, dibanding anak-anak yang tidak stunting. Oke, kita ke pertanyaan ini dari Ed Abel Putri. Sebenarnya sudah diterjawab nih sama dokternya. Mungkin dokter bisa menambahkan lagi nih. Anak yang berlebihan berat badannya, apakah bisa disebut dengan stunting? Jadi, anak yang berlebih berat badan juga bisa disebut dengan stunting. Ketika diukur tinggi badannya berdasarkan usianya, pada kurva pertumbuhan, di bawah minus dua standar BAPIAC. stunting itu ada kondisi yang sebenarnya ringan sedang, ataupun moderate, kita bilang itu kalau di bawah minus dua standar BAPIAC, dari kurva pertumbuhan. Tapi kalau kita ukur di bawah minus tiga, itu stuntingnya berat, atau sangat pendek kita bilang. Jadi, untuk anak-anak yang obesitas, kita jangan senang dulu. Kalau tingginya tidak sesuai, pun kita harus bilang dia pendek atau stunting. Tinggi yang sesuai itu seberat apa sih dokter? Kita harus berdasarkan kurva pertumbuhan ya. Jadi, dari usia 0 sampai 5 tahun, apakah dia jenis kelam juga mempengaruhi. Jadi, kurva pertumbuhan itu ada jenis nama laki-laki dan perempuan. Berbeda ya? Iya, berbeda. Karena metabolisme laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian kita lihat di situ berdasarkan usianya. Rata rata sebenarnya sih, biasanya kita dari usianya juga kita nilai. Kalau tinggi barat tidak sesuai dari usia, maka kita katakan stunting. Oke. Terakhir nih dok, mungkin dokter bisa menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana sih pentingnya dalam memperhatikan anak, agar tidak terkena stunting nih dok? Oke. Ya, kita sebagai terhadap kesehatan, kemudian kita juga sudah lebih mengerti, kita harus mengasih pengarahan terutama untuk ibu hamil. Tapi jauh sebelum itu, ya sebenarnya untuk anak-anak kita yang perempuan ya. Jadi, kalau kita memiliki anak perempuan, atau kita tahu ada ibu hamil yang sedang hamil, ya ibu hamil sedang hamil ya. Kita harus memberikan pengarahan untuk kecupan nutrisinya. Jadi, harus nutrisi yang berkualitas, protein, karbohidrat, lemak, sehingga nantinya ketika hamil dan melahirkan, tidak berpotensi anaknya menjadi stunting. Jadi, ketika ibu hamil itu, kita harus kasih penyuluhan yang bagus, anjur untuk kontrol rutin. Nah, untuk anak-anak Bali ke Indonesia, kita juga harus kasih penyuluhan ke orang tuanya, untuk menjaga sekitarnya supaya bersih, men-support untuk pemilihan nutrisi yang bagus, sehingga anak-anak Indonesia ini, selama berada di usia balita, kita tidak mengalami kejadian stunting. Jadi, di kemudian hari pun, dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan balik. Nah, itu. Itu dia pemirsa. Beberapa tips dari dokter mengenai pencegahan stunting pada anak. Sayang banget ke pemirsa, kita sudah mengandung anak selama 9 bulan, dan itu dikarnia oleh Tuhan ya kan dok dok. Jadi, kita harus menjaganya dengan baik. Benar sekali ya. Dan semoga nantinya, pertumbuhannya akan baik, dan jadi masa depannya lebih baik ya dok. Baik pemirsa, itulah akhir dari bincang-bincang kita. Nah, kita juga masih banyak lagi membahas tentang dunia kesehatan nih. Jadi, jangan lupa terus saksikan, saya bersama Rumah Sakit Eparita, dengan episode-episode menarik lainnya. Saya Teris Ginting dan Dr. Direne. Sampai jumpa. Sampai jumpa.